Tonton video ini apabila Anda merupakan pengguna aplikasi gajian yang juga berlangganan aplikasi hadir. Anda harus menghubungkan data karyawan dari gajian dan hadir dengan cara seperti berikut. Pertama, bukalah portal admin gajian Anda, kemudian masuk ke menu profil perusahaan. Scroll ke bawah hingga menemukan tombol secret key integration. Pilih aplikasi hadir. Anda akan melihat sebuah kode yang tertampil di sana. Apabila kodenya belum ada, silakan tekan tombol jdret secret key yang berwarna biru di sini. Dan ketika kodenya sudah muncul, silakan disalin dari tombol ini. Kemudian kita pindah ke portal admin hadir. Sekarang kita masuk ke menu personalia, data personalian. Pilih menu tambah personalia baru, dan pilih menghubungkan kegajian. Tempelah kode yang tadi kita salin di sini, dan kita klik tombol connect. Ini masih setengah selesai. Anda harus melakukan menghubungkan data karyawan. Caranya adalah dengan mengklik tambah personalia baru. Pilih import dari gajian. Anda akan melihat daftar nama karyawan di gajian, serta daftar nama karyawan di hadir. Tujuan kita adalah mengirimkan data karyawan dari aplikasi gajian kehadir. Jadi silakan dicentang terlebih dahulu. Lalu kita klik copy and make pair untuk melakukan salinannya. Silakan tunggu. Selesai. Anda telah berhasil mengirimkan dan menghubungkan data karyawan dari gajian kehadir. Seperti ini tampilannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin muncul apabila Anda sudah menambahkan data karyawan di hadir terlebih dahulu, kemudian disusul dengan data karyawan di gajian secara terpisah. Jika terjadi seperti ini, maka Anda harus melakukan aksi tambahan. Caranya, kembali ke tambah personalia baru dan impor dari gajian. Anda dapat melihat namanya di kiri dan kanan. Silakan di checklist. Ini dilakukan satu per satu ya. Lalu kita klik tombol pair untuk memasangkan. Selesai seperti itu saja. Dengan begini, jika karyawan melakukan absensi di hadir, datanya juga akan terhubung ke aplikasi gajian. Semoga sekarang sudah lebih jelas ya. Terima kasih. Terima kasih.